Ini pebibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak Denpasar sebanyak 50 ekor, masing-masing 25 ekor di kelurahan Onikore dan kelurahan Kelimutu. Dua kelompok yang menerima pahadu bantuan yaitu kelompok Tani Pemuda Kepi Kelurahan Onikore dan kelompok Tani Kalimati Bersatu Kelurahan Kelimutu. Sejak hari Jumat tanggal 13 Januari sampai dengan tanggal 17 itu dalam masa pemerintahan itu ternak babi mengalami kematian sebanyak 25 ekor di mana di Onikore 18 dan di Kelimutu 7 ekor. Selanjutnya pada tanggal 18 sampai dengan 22 itu mati lagi 11 ekor dan pada tanggal 25 itu semua ternak babi yang diberikan kepada kelompok masyarakat itu mati Jumat. Kemudian pada tanggal 18 itu kami dari Dinas itu mengambil sampel untuk diperiksa di UPT Veteriner Kupang kita ada tiga sampel yang kami ambil lalu tanggal itu mati kami kirim dan hasilnya itu tiga sampel yang kami kirim semuanya positif ASF. Jadi awalnya dari 50 ternak yang datang itu semuanya sudah melalui tahapan mulai dari izin masuk, izin keluar surat keterangan kesehatan hewan hasil pemerintahan lain semuanya persyaratan lalu lintasnya lengkap itu dari Kupang ke Indi dan sudah melalui melalui karantina di pelabuhan penyemprangan maupun kedatangan itu karena semua hasil pemerintahannya legal maka babi itu diizinkan untuk masuk di keempatan ini dan dibagikan ke masyarakat babi dari 50 yang di bawah itu 4 ekor itu mati sebelum diberikan ke masyarakat sedangkan 6 ekor itu tidak loroseleksi karena tidak sesuai dengan spek awal yang diberikan jadi yang masuk di Kabupaten Indi ada 40 ekor jadi 25 di kelurahan Onepore dan 15 di Kalimati dan selanjutnya nanti setelah akan diberikan kembali untuk Kalimati sebanyak kekurangannya 10 ekor sebelum kasus kejadian namun karena adanya kasus kematian ternak bagi adik kebatas ISF maka kegiatan ini dihentikan dari Kementerian Pertanian Pertanian